Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang Bapak AKBBCT Nofal Al-Nukarom Ustadz Nundi Junaidi Para asatis yang tak dapat saya sebut satu persatu Bapak-bapak, ibu-ibu Semua jamaah, sholat, nurul, hidayah InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah SWT Setelah dilaksanakan sholat berjamaah di tanah ini Maka tanah ini sudah berubah menjadi tanah wakaf Wakaf itu konsekuensinya ada tiga Layu habu, tak boleh lagi tanah ini dihibahkan Walayu rasul, tak boleh tanah ini diwariskan Walayu ba'u, tak boleh tanah ini dijual Jadi nanti mana tahu ada orang menelpon saya Assalamualaikumussalam Assalamualaikumussalam Ini kami merasa senang dengan ceramah Ustadz Tentang infak wakaf sholat koh kami membuang wakafkan tanah ini pak Di mana? Di padang panjang Alhamdulillah pas dicek rupanya tanah masjidmu sholat nurul hidayah Tak bisa Tak bisa dihibahkan lagi Tak bisa diwakafkan lagi Tak bisa dijual belikan Tak bisa diwariskan Itulah arti wakaf Wakaf artinya berhenti Tak menghasilkan apa-apa Tanah yang kanan menghasilkan Karena buat perumahan Tanah yang lain menghasilkan Karena ditanam-tanami Tapi andai di tanah ini luas Di sampingnya ada tanah kosong Lalu tanah kosong itu ditanami ubi Ditanami sayur Maka hasil dari ubi dan sayur Itu juga menjadi wakaf Itu yang disebut dengan wakaf produktif Kami dengan Ustadz Henry Junaidi di Mesir dulu Sekolah di Al-Azhar Al-Azhar itu kaya sekali Sampai dulu Azhar itu lebih kaya daripada negara Mesir itu sendiri Pernah terjadi krisis ekonomi Mesir meminjam uang dari wakaf Al-Azhar Karena wakafnya produktif Sekarang kita kalau dipejamkan mata Sebut apel Terbayang buah apel Mikrofon Terbayang mikrofon Wakaf Terbayang tanah wakaf Tanah kuburan Padahal wakaf itu mestinya produktif Di atas tanah wakaf Dibangun hotel Hasil hotelnya Untuk kepentingan umat Di atas wakaf Dibangun ruku Hasil ruku Pengelola wakaf Boleh mengambil keuntungan dari wakaf Tapi tidak lebih dari 10% Itulah sekarang sedang digalakkan Itulah sekarang sedang digalakkan namanya BWI Badan Wakaf Indonesia Dan Bisa dikelola wakaf ini disebut dengan wakaf tunai Jadi misalnya Pak Cepi di kantor punya anak buah Lalu dikerahkan Gerakan wakaf Seribu Satu hari Seribu Satu bulan Tiga puluh ribu Satu tahun Tiga ratus Enam puluh ribu Kali sejuta orang Tiga ratus Enam puluh Milyar Terkumpul Itu kalau dibelikan cincau Gerenang kita Jadi nampaknya simpel Coba mindset masyarakat itu dibangun untuk sedikit Karena orang kalau cerita wakaf tanah Huh mahal Wakaf ruku Huh mahal Tapi kalau gerakan wakaf seribu Nampaknya kecil Tak mungkin dia transfer seribu Pasti dia transfer sepuluh ribu Buat kotak kecil Masukkan duit Nah ini tentang wakaf Setelah ini dibangun Dirusmikan Maka dilaksanakan sholat berjamaah lima waktu Subuh Zuhur Asar Maghrib Insya' Kalau ada mimbar sholat jumatnya Khutbah dibuat disini Namanya Masjid Jami' Tapi kalau tidak ada sholat jumatnya Maka dia Masjid saja Tidak pakai jami' Sebetulnya dalam pikir masjid itu cuma dua Kalau ada sholat jumatnya Masjid jami' Kalau tidak ada sholat jumatnya Masjid Titik Sampai ke Indonesia jadi tujuh Masjid raya Masjid agung Masjid besar Masjid islamic center Surau Langgar Musola Orang langgar Orang Jawa Dilanggar tak mati Di Jawa Langgar Di bumi Minangkabau Surau Untuk keluar dari Ikhtilap Jawa dan Minang Musola Jadi kalau masuk kemari Waktu luang Sedang ada wudu Tetap sholat sunat Tahyatal Masjid Musoli sunatan Tahyatal Surau Nah Musoli sunatan Tahyatal Musola Tidak Karena berlaku disini Hukum Masjid Lalu kemudian Kalau sudah diresmikan Sholat berjamaah Satu kali Waktu kosong Tak ada orang Sholat berjamaah Maka satu kampung Sekitar Kena laknat Mereka sekampung Diganggu setan Maka jangan heran Banyak kampung Yang sudah didirikan Masjid Musola Tidak dilaksanakan Sholat berjamaah RT nya kesetanan RW nya kesetanan Kadus nya kesetanan Kades nya kesetanan Kenapa? Karena tidak dilaksanakan Sholat berjamaah Maka Kalau ada adik-adik kita Yang sekolah Di pondok pesantren Di SMA Bisa diangkat jadi Imam tetap Kalau bisa dua orang Supaya dia berganti-gantian Itu amat sangat baik Supaya dia Melaksanakan Sholat berjamaah Mengumandangkan azan Dipanggillah Di masyarakat sekitar Ini poin-poin Yang saya sampaikan ini Poin-poin Mendasar Pertama Tentang wakaf Kedua Tentang kewajiban Melaksanakan Sholat berjamaah Ada pun Tentang cantik Dan bagusnya Musola Tak perlu lagi kita komen Cantik Kita di dalam Rasa-rasa Macam ikan Dalam akwarium Kaca Tinggal menambah Buih-buihnya Tak kurang Satu apapun Level-level Masjid Lengkap dengan Karpetnya Lengkap dengan Kacanya Lampunya Terang-benderang Sangkingkan hebatnya Siang pun hidup Lengkap Sejuk Pula lagi Padahal AC-nya Tak nampak Rupanya Di padang panjang Memang Dingin Pak Ustadz Selesai masalah Bangunannya Yang keempat Mesti ada Kegiatan Jadi dalam Islam Masjid itu Bukan hanya Sekedar ritual Subuh Zuhur Asar Maghrib Isya Selesai Maka malam Ada pengajian Dari Maghrib Ke Isya Gerakan Maghrib Mengaji Handphone Mati Laptop Mati Komputer Mati Semuanya Mati Maghrib Ke Isya Maghrib Mengaji Kita hidupkan Lagi tradisi Di bumi Minangkabau Tentang Maghrib Mengaji Tak ada Anak Minangkabau Yang tak pandai Mengaji Buta huruf Quran Anak Minangkabau Pasti pandai Mengaji Dan pandai Basile Kalau Ambo Basile Lidah Kenapa Karena mereka Adalah Sekarang disebut Remanja Masjid Tapi dulu Mereka Tinggal Disurau Maka Sebodoh Bodoh Orang Disurau Pasti Pandai Mengaji Sebodoh Bodoh Orang Disurau Pandai Bersilat Maka Kita Kembalikan Lagi Itu Kita Buat Latihan Anak Anak Muda Bersilat Supaya Bangkit Jati Diri Masyarakat Halakam Ru'un Lam Ya'rib Kodron Orang Celaka Adalah Orang Yang Kehilangan Jati Dirinya Maka Mesti Ada Maghrib Mengaji Dari Maghrib Ke Insya Habis Isya Buat Pengajian Malam Senin Akidah Malam Selasa Pikih Malam Rabu Taksir Malam Kamis Hadis Malam Jum'an Akhlak Malam Sabtu Sabtu Malam Akhad Tablik Akbar Ngaji Tak usah Panjang Pendek Pendek 30 menit Pengajian 30 menit Tanya Jawab Anda Bertanya Ustad Menjawab Semua Ceramahnya Direkam Di upload Di channel Musola Nurul Hidayah Padang Panjang Jangan lupa Subscribe Like And share Tinggal Mau Buat channel Itu Bingung Mau Buat Endorsenya Tinggal Potong Video Ini Satu Menit Masukkan Ke Instagram Karena Sekarang Pengajian Banyak Masih Surah Langkah Musola Hilang Jadi Kalau Saya Rindu Dengan Musola Nurul Hidayah Saya Tinggal Ketik Di Youtube Nurul Hidayah Padang Panjang Alhamdulillah Sudah ada Channelnya Pas Ditinggok Cuman Satu Video Video Abel So Jadi Orang-orang Padang Panjang Yang Rindu Dengan Kampung Halamannya Waktu Dia Ketik Disitu Padang Panjang Keluarlah Wisata Padang Panjang Pesantren Padang Panjang Kunjungan Pak Wali Padang Nampaknya Ada Satu Musola Nurul Hidayah Dicek Oh Dakek Ke rumah Kampung Amak Nini Mama Awak Mengobati Kerinduan Mereka Dia Dengar Ceramahnya Mengalir Pahalanya Ini penting Karena Zaman Milenial Zaman Media Kalau Tidak Kita Ikuti Perkembangan Habis Ulama Dulu Memang Tidak Berceramah Tapi Mereka Menulis Kitab Tulisannya Dicetak Sampai Hari Ini Buku Buya Cobalah Ketik Ceramah Buya Hamka Tak ada Videonya Tapi Suara MP3 Buya Hamka Ini Kita Jaga Ceramah Datangkan Para Asatis Kita Bumi Minangkabau Tak Kurang Daripada Ustadz Apalagi Di Kabupaten Di Kota Padang Panjang Pondok Pesantren Serambi Makkah Pesantren Pesantren Hadirkan Pengajiannya Bersilabus Bersilabus Kalau Ngaji Fikih Dari Mulai Cara Bersuci Air Suci Mensucikan Karena Kalau Fikihnya Tidak Selesai Sholat Tak Diterima Allah Maaf Maaf Beribu Maaf Bagaimana Sholat Diterima Kalau Bab Ceboknya Tak Selesai Tak Diterima Sholat Bagaimana Maaf Maaf Cakap Darah Haid Darah Nifas Darah Maka Itu Wiladah Ini Semua Bahas Kalau Di Tablik Akbar Saya Tak Bisa Menjelaskan Itu Tablik Akbar Itu Umum Saja Tapi Kajian Di Masjid Kalau Dibuat 40 Tatap Muka Hadis Pendek Hadis Erba'in 40 Tatap Muka Surat Pendek Dari Surat Duhah Supaya Anak Anak Kita Waktu Sholat Dia Faham Anak 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 Di Musallah Di Masjid Mesti Dibawa Makanya Kadang Banyak Bapak Ibu Risau Menengok Anak Anak Saya Sampai Hari Ini Tak Pernah Marah Kepada Anak Anak Di Masjid Kenapa Kalau Di Masjid Masih Banyak Anak Anak Itu Membuktikan Musallah Nurul Hidayah 20 Tahun Akan Datang Tetap Ramai Sholat Berjama 2020 Ditandatangani 2040 Masih Ramai Siapa Yang Akan Sholat Disini Inilah Mereka Yang Hari Ini Bu Gendong Yang Bawa Karena Mereka Punya Kenangan Tersendiri Saya Kalau Saya Penjam Mata Saya Sekarang Terbayang Saya Masjid Dekat Rumah Saya Tempat Saya Dulu Sholat Disana Pengurus Marah Nyuruh Pulang Karena Saya Datang Pake Celana Pendek Anak Sekarang Celana Pendek Saya Biarkan Cuman Saya Bilang Desok Datang Pake Sarung Kalau Pejam Mata Sekarang Terbayang Saya Kalau Sore Sore Jam 6 Dari rumah Datang Ke Masjid Dekat Rumah Orang Tak Ada Masuk Saya Ke Dalam Kayu Besar Yang Lobang Di Tengah Dikasih Kulit Kambing Beduk Kata Orang Jawa Dipukul Waktu Mau Azan Maghrib Jadi Permainan Kita Dari rumah Ke Masjid Itu Berkesan Sampai Tua Sampai Mati Makanya Anak Anak Kita Dibawa Ke Masjid Sore Sore Hari Jumat Pengajian Khusus Ibu Ibu Karena Banyak Masalah Ibu Ibu Yang Segan Ditanyakannya Ketika Ada Bapak Bapak Contohnya Berapa Sebetulnya Belanja Normal Untuk Kami Pak Ustaz Jadi Mesti Ada Pengajian Khusus Ibu Ibu Pengajian Khusus Ibu Kami Segan Kalau Ada Laki Laki Buatkanlah Pengajian Khusus Maka Dibuatkanlah Khusus Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Karena Perempuan Mesti Baik Bukan Hadis Nabi Kata-kata Hikmah Perempuan Tiang Negara Kalau Mau Baik Negeri Ini Perempuannya Baik Insya Allah Anak Anak Kita Semuanya Menjadi Baik Insya Allah Apa Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Musolla Nurul Hidayah Ini Didirikan Kerjasama Berbagai Komponen Masyarakat Diketuai Pak Cepi Noval Jadi Kami Kenal Sudah Tak ingat Berapa Tahun Pokoknya Ustadz Somad Kalau Lewat Di Padang Panjang Jangan Lupa Telepon Nanti Akan Ada Mobil Dulu Mobil Yang Begini Masuk Ketempat Saya Kalau Ada Orang Sakit Sama Orang Mati Sekarang Poreder Lalu Kemudian Beliau Pindah Ke Ke Mana Pak Posisir Selatan Tapi Beliau Meninggalkan Andai Dulu Yang Ditinggalkan Rumah Bisa Dijual Andai Dulu Yang Ditinggalkan Makanan Sudah Busuk Andai Yang Ditinggalkan Benda Hilang Dihambil Orang Tapi Beliau Tinggalkan Yang Tak Akan Hilang Sampai Hari Kiamat Yaitu Musolla Nurul Hidayah Maka Setiap Orang Yang Solat Disini Mengalir Pahalanya Kepada Yang Berwakaf Yang Menggagas Yang Membangun Dan Mengalir Juga Pahalanya Ke Yang Menanda Tangani Pras Pahalanya Halaupun Tidak Setuju Ya Tidak Apa Tapi Sudah Kandung Saya Tanda Tangani Jadi Sebetulnya Bangunannya Sudah Cantik Sudah Lengkap Sudah Bagus Sudah Solat Abdul Sohman Hanya Meletakkan Ada Tulisan Kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim Cantik Tapi Titik Banya Kurang Peletakan Titik Ba Oleh Abdul Sohman Dipoto Pas dipoto Di upload Disangka Orang Saya Yang Nulis Karena Orang Tak Tahu Karena Foto Tak Bisa Bercerita Tentang Dirinya Begitu Juga Dengan Ini Pas Tahan Tadi Dipoto Di upload Di Lihat Orang Hebat Sudah Sohman Dia Yang Membangun Maka Saya Di akhirat Khawatir Saya Karena Saya Selalu Ini Acara Saya Selalu Formal Selalu Saya Ikut Aca Formal Berikut Ini Penyerahan Beras Secara Formalitas Oleh Ustaz Abdul Sohman Berikut Ini Peresmian Masjid Secara Formalitas Oleh Ustaz Abdul Sohman Takutnya Tidak Akhirat Berikut Ini Masuk Surga Abdul Sohman Secara Formalitas Saya Kalau Ceramah Mati Lampu Saya Tak Risau Karena Suara Saya Beda Tipis Saja Sama Mikrofon Apa Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Tujuh Poin Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Dah Mau Ditutup Tadi Ada Pula Itu Hebatnya Masjolah Nurul Hidayah Mati Lampu Ada Portable F Bayang Kara Portable Men Peg Hebat Di mana-mana Dibawa Saya Pernah Pak Ceramah Dari Pekan Baru Tujuh Jam Naik Mobil Tujuh Jam Naik Mobil Sampai Di tempat Acara Itu Mati Lampu Dihidupkan Mereka Mesin Mesin Itu pun Mati Dibawa Portable Portable Pun Tak Berbunyi Sampai Itu Saya Angkat Tangan Rabbana Atina Fit Dunia Hasanah Habis Itu Saya Balik Berkesan Sampai Hari Kiamat Saya Ingat Sampai Hari Ini Traumanya Belum Hilang Tapi Sampai Di Padang Panjang Ditunjukkan Bahwa Semuanya Serba Siap Begitulah Masyarakat Menyiapkan Ini Supaya Nanti Di Akhir Zaman Di Akhirat Kita Mendapatkan Pahala Man Bana Masjid Dan Siapa Yang Bangun Masjid Banallah Dibangunkan Allah Untuknya Satu Tempat Di Surga Mesti Boking Tempat Boking Tempat Di Surga Bagaimana Caranya Bangun Masjid Pak Cepi Sudah Boking Tempat Ustaz Soman Tanda Tangan Berikut Juga Pak Wali Membangun Dulu Kita Lagi Bapak Bapak Ibu 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 Pesankan Ke Anak Ibu Setelah Kau Besar Nanti Kau Mesti Bangun Masjid Kalau Nama Ibu Ibu Fatimah Buat Namanya Masjid Fatimah Kalau Nama Ibu Mariam Buat Namanya Masjid Mariam Dia Bukan Baru Ada Masjid Fatimah Supaya Apa Supaya Dikenangnya Ibu Mengalir Pahalanya Yang Paling Besar Pahala Adalah Bakti Kepada Ayah Dan Ibu Mudah Mudah Anak Kita Semuanya Anak Anak Yang Soleh Dan Soliha Amin Ya Rabbal Anami Man Ahab Baya Busat Lahu Fi Reskihi Siapa Yang Mau Dimurahkan Reskinya Dilapangkan Reskinya Wain Sa' Lahu Fi Asari Dipanjangkan Umurnya Farliya Sil Rahimah Hunda Dia Selalu Menyambung Tali Silat Rahim Dimana Silat Tadi Subuh Di Masjid Raya Dan Sekarang Di Masjid Nurul Hidayah Bedanya Subuh Tadi Masjid Jami Ada Solat Jumat Yang Ini Mushollah Tapi Statusnya Masjid Demikianlah Yang dapat Saya Sampaikan Terima kasih Segala Perhatian Mohon maaf Segala Kekhilafan Di akhir Majelis Mari kita Berdoa Untuk Kebaikan Kita Panjang Umur Sehat Badan Jauh Dari Segala Musibah Ketenangan Hati Dan Jiwa Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Maliki Omiddin Iyakan A'bud Wa Iyakan Asta'in Iyidina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Walil Madhubi Alayhim Walad Dhalin Amin